Cacimaki dengan pemimpin, cacimaki itu saya kira tidak baik, itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Akan terbukti, tidak lama, pasti, semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai bangsa yang besar tak memiliki adat umpatan dan menjelek-jelekan, menurutnya budaya cacimaki tak baik dan tak diajarkan oleh agama apapun. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Legislatif PKB yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis 10 Oktober 2024. Peristiwa ini menarik perhatian banyak orang, terutama terkait hubungan Prabowo dan Gibran. Meski tidak disebutkan secara langsung, pernyataan Prabowo ini diduga kuat sebagai sindiran kepada Gibran, putra Presiden Joko Widodo. Kegiberan yang belakangan kerap menjadi sorotan publik atas pernyataan-pernyataan kontroversialnya, tampaknya menjadi salah satu target kritik Prabowo kali ini. Prabowo dengan gaya bicara tegas, namun penuh sopan santun, mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, khususnya di ranah publik. Dalam budaya kita, memberikan kritik harus dilakukan dengan cara yang santun dan membangun. Bukan dengan cara menghina atau merendahkan orang lain. Pakar, akun Fufu Fafa berpotensi. Gibran batal dilantik SMG Webres. Kalau Fufu Fafa itu benar, wakil presiden terpilih, bisakah Gibran dibatalkan dilantik? Ini pertanyaan ketata negaraan loh. Ini bukan pertanyaan untuk mengelola kebencian orang. Kalau benar bagaimana? Dalam berbagai kronik peristiwa, perdebatan ketata negaraan, hal seperti ini tidak sekedar diperdebatkan ketika peristiwanya terjadi. Bahkan sebelum itu, memanas ketika kemudian peristiwa itu dibuktikan. Dan rata-rata, konflik soal presiden dan wakil presiden, bahkan calon wakil presiden, kecenderungan bicara soal yang berkaitan dengan moral. Dalam praktik ketata negaraan kita, sebelum perubahan undang-undang dasar, bahkan tidak ada pembuktian hukum dalam peristiwa impeachment. Impeachment itu menggugat ya, bukan memakzulkan. Nanti remove from the office di MPR-nya. Memakzulkannya di MPR. Tapi usul kemudian, pendapat DPR itu disebut impeachment di Mahkamah Konstitusi. Ada forum privilegiatumnya. Dan rata-rata sebelum perubahan undang-undang dasar, tidak ada pembuktian hukumnya. Yang ada adalah pembahasan politik dan rata-rata itu bicara soal etik, patut tidak patut. Dan selalu ada dua peristiwa. Dimakzulkan secara politik atau presiden memilih mundur. Nah sekarang ada pertanyaan lain. Kalau jadi presiden atau wakil presiden, ada impeachment. Tapi kalau sebelum, bagaimana? Pertanyaan ini sangat ilmiah dan indah. Melihat diskursus hari ini. Kalau kemudian dibilang ini menanam kebencian, ada dua potensi publik mengalami stagnasi dalam menjalankan kinerja otaknya. Satu, betul Bang Uda Kapitra mengatakan kebencian berlebihan. Dan juga kecintaan berlebihan. Anda di antara mana? Di antara dua ini. Kalau salah satu di antara dua ini, mulailah kinerja otaknya bermasalah. Tapi bagaimana kalau itu menjelaskan kepentingan publik? Apakah melindungi kepentingan publik proses ketatanegaran disebut juga kebencian? Atau kecintaan berlebihan? Saya pikir tidak. Ini sah sekali secara ilmiah. Oleh karena itu, saya mau menggunakan pendekatan ilmiah juga. Pertama, akan membahas apa yang menjadi judul saat ini. Sebelum dilantik, bisakah? Jawabannya sederhana, bisa. Juga tidak bisa. Kapan dia bisa? Kapan dia tidak bisa? Bagaimana kalau besok pagi, presiden terpilih, wakil presiden terpilih, terbukti melakukan pelanggaran hukum? Lalu tetap dilantikkah? Lalu pelanggaran hukumnya, kemudian ada proses hukumnya, lalu jatuh putusan pengadilan. Ini tidak dijawab di dalam undang-undang dasar. Tenggarni. Boleh tidak jadi diskursus ilmiah kekosongan hukum semacam ini? Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti, melanggar hukum, melanggar moral, untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau presiden lebih bahaya lagi itu. Kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung? Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah banserap.